Raya distribusi lahan itu bisa membantu konservasi hutan di lapangan karena memang ini prinsip-prinsip dalam pengembangan hutan kemasyarakatan itu berasaskan prinsip kelestarian, tentangan yang ada sebenarnya tindak lanjut dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kota untuk menindaklanjuti alokasi lahan untuk masyarakat dalam bentuk hutan kemasyarakatan makin rumitnya aturan itu menjauhkan masyarakat dari pemenuhan perseratan untuk mencapai pembentukan hutan kemasyarakatan Oleh karena itu Kementerian Kehutanan harus segera meregulasi aturan yang terkait dengan HKM maupun HTR terkait dengan peraturan menteri kehutanan karena berdasarkan peraturan menteri saat ini untuk perseratan untuk identifikasi dan penerbitan SK Pencadangan HKM, hutan kemasyarakat, hutan rakyat itu ada berbagai prosedur item kurang lebih ada 20 item dan banyaknya item pekerjaan yang harus dilalui itu menyulitkan bahwa masyarakat desa untuk melakukannya biasanya masyarakat itu mencari hal-hal yang praktis dan gampang di lain pihak di Meluku belum terdesak untuk orang memiliki hutan karena areal di luar kawasan hutan cukup luas Secara garis besar tidak ada permasalahan Kenapa tidak ada permasalahan karena memang sumber lahan untuk 12,7 juta hektare itu berasal dari hutan kemasyarakatan dan hutan desa hutan adat di lain pihak pengembangan 12,7 juta hektare itu pula dapat dikembangkan yang berasal dari hutan adat di Meluku pada umumnya hampir semua kawasan hutan itu hutan adat tantangannya batas yang jelas antara masyarakat hukum adat itu belum teridentifikasi menurut kaide-kaide kartografi Jadi masalahnya bagaimana pemerintah daerah kabupaten kota mengidentifikasi batas desa-desa adat berasaskan kaide kartografi itu masalahnya Berdasarkan peraturan pemerintah tentang desa itu dinyatakan bahwa batas desa adat itu harus ditetapkan berdasarkan kaide-kaide kartografis kaide-kaide kartografis itu artinya dideliniasi menurut aturan-aturan kartografis jadi harus ada lintang dan bujur yang jelas antara batas desa padahal di Meluku desa-desa adat mengidentifikasi batas wilayahnya berdasarkan batas-batas alam seperti batas gunung, batas sungai dan menurut imajinasi penutur tidak ada ini batas yang secara objektif dalam bentuk peta kartografi itu tidak ada, itu masalahnya jadi bisa jadi pada saat identifikasi batas desa adat di lapangan antara satu desa dan desa lainnya bisa mengklaim karena memang secara objektif tidak ada tanda-tanda batas alam di lapangan maupun peta yang menunjukkan titik koordinat batas antara masyarakat adat tersebut strategi yang kami tempuh saat ini pertama identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat sejak tahun 2010 pemerintah provinsi Maluku telah menginventarisasi dan menidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat setelah identifikasi dan inventarisasi kita lanjutkan dengan kejian tentang keberadaannya setelah itu kita tetapkan batas-batas wilayahnya dan ini semua menjadi urusan pemerintah kabupaten kota karena penetapan kesetuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat itu ditapkan dengan peraturan daerah dan salah satu perseratan dalam penetapan peraturan daerah itu penetapan batas jadi kami akan mendorong pemerintah kabupaten kota untuk segera mengkaji keberadaan masyarakat hukum adatnya berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi oleh pemerintah provinsi selamat menikmati selamat menikmati